Intro Anda kembali bersama kami di Buletin Indonesia Pagi Pemirsa ratusan anggota Ormas Pemuda merobokkan pintu gerbang konsulat Malaysia di Pekanbaru, Riau, Selasa Siang Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kasus bendera murah putih terbalik dalam buku panduan Sea Games Malaysia Para pengunjuk rasa berusaha menerobos kantor konsulat Malaysia untuk menurunkan bendera Malaysia Namun aksi mereka berhasil diredam polisi Masa pun terus merangsek dan terjadi saling dorong dengan polisi Akhirnya masa berhasil merobokkan pintu gerbang kantor konsulat Malaysia Mereka mengecam pemerintah Malaysia yang didilai berulang kali membanti kemarahan rakyat Indonesia Insiden merah putih terbalik di Sea Games 2017 dianggap sebagai pelecehan Dan masa menuntut Malaysia meminta maaf kepada rakyat Indonesia Konsulat Malaysia, Hardy Hamdin, merespon aspirasi masa dengan meminta maaf atas insiden tersebut Di minta itu saya dengan ini selaku wakil pemerintah Malaysia di Riau dan Kepri Ingin memohon maaf kepada rakyat Indonesia yang berada di seluruh Indonesia lah khususnya Dan kami juga kesal terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wanita itu Dan saya harap agar hubungan baik atau penghubungan selaturahmi antara kedua, dua, negara itu Bisa kita lanjutkan dengan lebih maju ke depan, dengan lebih erat Indra Yos Rizal, MNC Media, Pekanbaru, Riau